Intro Oke, halo teman-teman yang member Balik lagi bersama gue Pandu di NMA TV Channel Kali ini gue bersama Estilo Kece pada ya gak sih dua-duanya Nah kan, single tuner Jadi single tuner itu bukan hanya untuk dimersi aja ya gak mas? Betul Di mobil Jepang juga ada Nah tentunya nih gue di belakang gue ini ada mobil Estilo nih Atau kode bodinya EG Nah anak-anak Honda Boy Pasti pada tau nih mobilnya Mobil siapa ya kan? Ini mobilnya Mbak Pur nih Boleh perkenalkan diri dulu mas? Boleh, saya namanya Simbak Pur Mbak Pur Owner dari Simbak Pur Kirit Widih, ini dia Simbak Pur ini yang ngerestorasi total jatuhnya berarti ya mas ya? Betul Ini ngerestorasi total nih Mobil EG2 ini nih Dan konsepnya berbeda Salah satu ini adalah single tuner dari Spoon gitu Betul Yang ini Mugen ya mas ya? Iya Cuman yang belum tuh pelaknya belum? Iya karena ada kendala Ada kendala di BPK Nanti ya next event atau next kalau ketemu lagi mungkin udah Mugen Enggak, itu dia Tetapi overall mobil ini gokil parah Gila Pas pertama dateng juga gue langsung ngeliat ini kuning-kuningnya kan Dengan mesin B20 Turbo Wah keren banget loh pokoknya Ini juga sama, saya risikin ya mas ya? Ini B18C Oh ini B18C Type R B18C Type R, kalau ini B1620 Turbo B20 Turbo B20 Turbo atas bawah? Atas bawah Oh gue pilih 1620, ternyata ini B20 Turbo Nah sekarang gue pengen nanya-nanya dulu nih ke Mbak Pur Untuk mobil yang Spoon dulu nih Oke Nah kita mulai dari depan dulu kali Mbak ya Oke Gue mau ngembah aja kali ya biar enak kali ya Pada maskanya kurang enak gitu Dari depan Mbak kalau dari depan apa aja yang sudah dimodifikasi di mobil ini? Untuk depan kita ganti liftnya punya Spoon Terus untuk air scoop kita pakai JDM Carbon air scoop ya? Betul Lampu headlamp kita pakai DNG Sama tentunya ini Yang agak lumayan tangga Half Moon Stanley Nah itu dia ini yang rare nih Nah kalau dari engine apa aja nih Mbak? Oke Modifikasinya nih Kalau dari engine kita basic pakai B20 Kita kasih turbo gerit Terus kita cicilin pakai intake Tapi ini intake apa Mbak ya? Gato Gato Gede banget ya Gato yang harganya juga lumayan murah sih Murah murah Terus blow off kita pakai tiap Blow off tayang Terus untuk header Custom by OMAD OCK Oke OCK Untuk segi pendinginan kita pakai koyorat Koyorat triplay ya mas ya? Oke triplay terus kita jejelin pakai kipasnya karimun Oh kipas karimun Supaya lebih Dingin Lebih dingin ya? Iya Jadi maka rata-rata kalau modifikasi untuk soal kipas radiator itu rata pakai karimun ya mas ya? Terus Untuk membantu mendinginkan ini kita pakai oil cast tank Oh oil cast tank nya disini? Oke Oil cast tank supaya holi nya muter Ya bener Lanjut untuk karena ini akinya kita taruh nggak kelihatan di bembar Sumputin di belakang mereka? Nah makanya kita kasih jumper Oh jumper ini Kalau kita ada trouble masalah teko ragi Kita tinggal jumper ke situ Oh nah itu fungsinya si jumper ini nih Dan orang rata-rata ada yang disana dipasangnya ada yang disini ya? Betul Macem-macem Ada yang disini ada yang disini Tergantung selera Tergantung selera Gitu Lanjut Apalagi nih yang sudah modifikasi ini Saya ngeliatin dulu aja nih apa aja nih yang sudah jembahpurnya Untuk strut bar kita pakai spoon Oh strut bar spoon ini Iya Spoon Terus engine mounting kita pakai H-sport original Engine mounting H-sport Itu aja sih untuk engine stock Stock? Kalau internal stock semua? Internal hanya stang nya aja Oh stang ganti Oh oke 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 Boleh tau kalau di chat nya apa nih mas? Kita pakai spi-shaker Spi-shaker Karni bali lho Itu dia kode chat nya Terus banyak aksen-aksen karbon ini mas ya Ya kita sengaja bikin untuk nyesuaiin buat matching ini sama lips Kita pakai panggangan sate karbon Untuk weeper juga kita pakai spoon Weeper pakai spoon Wah ini bener-bener single tuner banget nih Totally semua rata-rata menggunakan spoon Nah sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya kali ya Nah untuk bagian sampingnya lo lihat sendiri disini Banyak mengalami perubahan nih Mulai dari yang lo lihat dulu ya Ban menggunakan Neova, Velux spoon, BBK spoon Nah kalau boleh tau ini sobleknya pakai apa mas? Spoon Pakai spoon juga? Spoon, untuk kelover kita pakai spoon Oh kelover menggunakan spoon juga Jadi bener-bener single tuner spoon semuanya Wah cakep Kalau untuk sate skirt sampingnya emang lo oem bawaannya berarti mas ya? Oem bawaannya kita kasih aksen karbon Aksen karbon lagi ya Biar senada ya Iya 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 Untuk spion? Spion spoon original Spion spoon original Wah cakep bener Nah kalau ini mas bawaan dari sananya Bawaan EG Atau gimana? Untuk atapnya sengaja kita potong Kita.. Top cut bernilain ya Oke ini jatuhnya top cut EG6 Top cut EG6 Full set sama plafon Wah cakep bener Ntar kita lihat ke bagian interior ini Sekarang kita bagian luar dulu kita bahas nih Ini kelox spoon ukuran 15 ya mas ya? 15 ET25 ET25 Uh cakep juga ET25 ya Berapa duit nih mas kalau boleh tau mas? Kita beli sekitar 30an 30an ya Cakep Kalau profile bannya ukuran berapa nih mas? Kenapa? Profile bannya ukuran berapa ini? Eh 195 55 15 Kenapa kita pilih 55 biar MITI nya dapet Biar agak MITI nya dapet ya Dan nyaman untuk harian Emang bah power tuh gak salah dah Kalau jalan konsep-konsepin mobil Apalagi STO atau Honda gitu Karena dia emang juragannya Honda gitu Aduh enggak om Cuma kuli Kuli tapi lihat mobilnya kayak gini ya kan Nah sekarang kita langsung ke bagian belakangnya yuk Caman kita ke bagian belakangnya Nah untuk bagian belakangnya Ini yang saya lihat perubahannya tuh ada di wing belakang Menggunakan spoon Lalu apa lagi nih mas? Spoiler kita pakai spoon Lalu strung kita pakai karbon Karbon oke biar senada ya Nah biar senada karbon Untuk lips belakang kita juga Biasanya kan polos semuanya ya Oh ini tambahan custom kan di depannya ya Nah kita custom Oke Biar agak-agak gak cumlang gitu Terus untuk muffler kita pakai spoon N1 Oh spoon N1 ya Untuk stiker juga original spoon Oh ini stiker original juga nih Bukan kalian yang membuatnya ya Wah cakep Ini berapa lama nih om Kurang lebih untuk membangun Satu tahun Satu tahun Satu tahun Nah ini untuk bagian belakangnya Lihat sendiri seksinya si STO Oh ini ntar berbeda juga lain hal juga Ntar dengan yang bugennya juga Ntar bakal gue bandingin dengan yang bugennya nih Sekarang kita lihat dulu yang spoonnya nih Om boleh lihat interiornya Mbak Ini apa aja nih mbak Gak apa-apa nih mbak Aku tidak apa-apa Gak apa-apa Hajar Hajar Apa aja nih mbak Jadi untuk perubahan di interior Kita Untuk steering wheel kita pakai spoon Spoon original Nah terus untuk audio kita pakai full gaiters Oh iya gaiters wang Terus untuk indikator kita pakai dvdn Dvdn ini ya Kita pakai dvdn Boost meter kita pakai otometer Oh iya boost meternya ada disini Nah yang paling saya suka dari interior ini adalah Joknya Joknya Aduh ini Kita pakai spoon original carbon Aduh enak banget Gua tanduk ini Nyaman Nyaman sekali Emang harga tidak ngebohong ya Ya di angka 80 Angka 80 Aduh 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 Keren banget sih ini Untuk yang lain standar Tidak ada perubahan Paling panel-panel untuk instrumen Untuk retracknya Jadi ini kalau tidak di untuk harian kita memang lepas untuk spoon nya Oh gitu Kita pakai Karena pandangnya kecil banget Iya bener ya Untuk ada yang terpakai yang OEM nya Betul Sakut banget mas Luar biasa Keren Keren Paul Ini ada stikernya spoon original juga nih Langsung di tim papernis ya Iya Biar awet Biar awet Biar awet Nah ini Dari spoon nya nih Dari Simbapur Sekarang gue pengen ngebandingin sama yang Mugen nya nih So langsung kita ke Mugen nya yuk Yang tadi udah dilihat yang spoon Yang spoon nih yang tadi Sekarang lo liat juga yang Mugen nya nih Ini gak kalah nge-trik juga nih mobil nih Banyak aksen-aksen atau part-part yang beda dari yang ini nih Semacam kayak gini ada washer Terus dari Washer lamp Washer lamp nya Terus dari lift-lift nya beda Pokoknya sama mobil yang spoon nya nih Sekarang kita langsung aja tanya ke Simbah nya langsung nih Mbah ini apa aja nih untuk di mobil yang ini nih Pak Oke Untuk bagian depan aja dulu ya Untuk bagian depan Frame plate Sama kayak gini yang pake Honda Access Sama gitu Untuk lips depan kita pake original Mugen Original Mugen Original Mugen sampe Setskort Oh Setskort juga beda ya Setskort nya kita pake Mugen juga Oke Terus lanjut untuk Sengaja biar beda kita kasih washer lamp Ini washer lamp nya fungsi Fungsi Ori ini Ori Waduh Emang ada untuk IG-6 Iya Yang kita fungsi Oke Lanjut mas Memang nyarinya juga agak susah Hahaha Seneng banget ya kayaknya Mbak Bud yang sudah susah nih Terus kalau headlamp kita Pertahanin stainless original aja Kanan kiri Kita gak pake stainless Biar senada rapi Karena kalau yang sepun ada Sen kuning-kuningnya biar matching Biar matching ya Sip Lanjut lanjutnya apa lagi Nah kalau dari sektor engine Nah ini yang Keliatan banget ya Kayak lebih nongo Yang indah ini Karena Untuk engine kita pake B18 Type R B18 Type R Dengan Udah dengan filternya Mugen original Ini susah banget ya mas Susah banget Susah dan mahal Iya Terus Untuk Untuk VRL kita pake GE Sama D-Late Belco D-Late Belco Oh iya D-Late Belco Dengan radiator terkoyarat Beda sama yang Nah iya Saya kan short Ini yang long Ini yang long ya Betul Ini berarti gak ada Eh AC masih tetap kepatan Mas Ada AC masih dingin banget Mas Ini pake regulatornya disini Oh disumputin ya Wah luar biasa Ini rapi banget nih Jadi gak hanya untuk mesin dong Diperhatikan Kenyamanan dalam juga Harus perhatikan ya mas Lanjut mas Apa lagi nih mas Seru banget nih kayaknya nih Bagian engine ini Jadi terus untuk intake Sengaja kita bikin Ini masih Ori bawahnya ya Standart ya Oke Nah kalo dari Ini Header pake apa Jasma ini Header kita pake Mugen Jasma Kok Mugen Jasma Mugen Jasma Iya 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 Nah cover clapnya ini sih Yang bikin Nah ini yang harganya Sudah di kepala satu Aduh Menangis Sebisa mungkin lah Sebisa mungkin Sebisa mungkin dibikin Single channelnya Mugen Nah mas Kalo boleh tau Kalo ini totally Abis berapa nih mas Si mobil ini nih Ini kebetulan mobil kan Punya muter sore Punya namanya IG nya di muter sore Oh muter sore Namanya umisnu Ini total keseluruhan Apa inginnya dong Total keseluruhan aja Total keseluruhan Untuk bikin dari standar Sampai kayak gini Ambil 900 lah Gila Ambil 900 Kalo kuning sekitar 700an Yang ini sekitar 700an Wah luar biasa Nah inilah bagian dari Mobil STL full Mugen ini Untuk bagian depannya nih Sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya yuk Caman kita ke bagian sampingnya Mas Untuk bagian samping Apa aja yang sudah dimodifikasi nih mas Bagian samping Satskirt Pake original Mugen Nah kita pake Sepertanya standar Ini karena Mugen Oh sudah masih standar ya Nah ini ada kendala Sudah sedikit kemarin Nah gimana sih Sebenernya ini harusnya Pakainya Sebelum pake BBK Pake Mugen M7 Oh M7 M7 Karena mentok dengan BBK BBK nya ya Mau kita kasih opsi yang ET nya kecil Ini ET 28 Makanya BBK bisa masuk BBK kita pake Mugen Kalo Lover Kalo Lover pake pak Kalo Lover Mugen Oh Kalo Lover Mugen juga Banator Neova biasa lah Banator Neova ya pasti ya Standar Standar nyaman Nah kok ini pake pokresnya apa sih mas Ini generasi pertama mas Oh pokres generasi pertamanya ini Ya Mungkin dengan OG kita bosen Dengan OG Mungkin si pemiliknya Mas Wisnu nya bosen Atau gimana Makanya Beliau Pake Pake yang pertama T37 Cripple namanya kalo misalnya Oh Ya bisa dibilang period correct juga sih ya Karena kan ya pokres keluaran yang pertama Ini Ada aksen biru-birunya Mungkin nyatu sama bodinya Sama bodi juga Ini juga pake kitchen Oh ini kitchen ini Berarti agak normal dikit dong berarti Quick release ini Jadi dilepas klat gitu langsung Oh gitu Oh iya 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 Quick release Oh oke 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 Nah sekarang lanjut kita ke bagian sampingnya lagi Di bagian atap ini apa nih mas Kayak ada defleksan Defleksan gitu nih Nah oke oke Ini namanya wind roof nih Wind apa Wind roof Oh wind roof oke Jadi ini untuk nahan angin Supaya angin atau apa ya batu Jadi ini juga bisa fleksibel gerak Oh Ini kalo mau anginnya masuk Ini tinggal gini Oh iya betul Nah gini anginnya keluar gitu Oh iya Jadi ini pake basicnya top cut EG6 Hampir sama sama sana Cuma ini versi Jepang ini Oh oke Jadi ada perbedaan di Ya ada perbedaan Ada lampunya dia di depan Mungkin ini belum dapet lampunya Makanya agak bolong Hahaha Sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya mas ya Oh siap Ini apa aja ini mas ya sudah Oke Kalau belakangnya untuk mobil ini Kita memang Bikin standar Hmm Standar gak pake serang karbon Gak pake apa Ini bener-bener standar EG6 Standar EG6 Itu lokal Hanya Ada di perubahan di Spoilernya Nah ini Ini spoiler EG6 long LED Oh Apa itu lu? Long LED Long LED Ini ada Kalau yang lupa kan polos Ya betul sekali Terus yang ngeliat ada Frame LED Frame LED Twin Access Gold Ini nih Anaconda harus suka kayak gini Ya Terus Terus buat dari exhaust bagaimana mas? Exhaust ini pake Mugen Twin Loop Mugen Twin Loop Twin Loop Berarti Twin Loop itu yang ada satuan lagi Betul Ada pipanya lagi gitu ya Kan ada yang Mugen Standar kayak hampir mirip standar Cuman dia buang samping dulu gitu Jadi itu harganya kan mahal dan besar dicari Hampir Kisaran 70 sekian Kalau ini kan masih sekarang 25-an Gokil 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 Warna abu Warna abu batik Nah abu batik ya pada umum yang banyak di pasaran lah gitu Nah Tapi yang ini tuh kuning loh Ya Dan gue pikir di red trim Nah Ambil malu gue Nah boleh mas Boleh buka mas Nah Nah Ini dia interior Jadi untuk interior Nah interior apa aja nih mas? Untuk interior kita pakai kuning EG6 kuning EG6 kuning Yang mungkin sangat Dikatakan langka ya EG6 kuning Perer sih ya mas Nah Bisa jadi rata dia ya Nah Bisa jadi rata Ini dia Kalau kita pakai interiornya EG6 Seteh lan ini bisa diratain kayak gini nih Betul Jadi boleh merata semua ya Betul Gokil Ini interior kuning ini Dapat di mana nih mas? Ini kebetulan di Thailand kalau nggak salah Serius? Thailand? Thailand kita ada salah satu seller EG di Thailand sana waduh berapa nih mas kubilai Thomas? sekitar seratus lima puluhan lah sekarang gila interior doang cuy seratus lima puluhan sakit kepala, sakit ini ngomong-ngomong soal interiornya sekarang gue pengen tanya langsung ke bagian interiornya aja karena setirnya kayak yang beda nih ya kan mobil mungkin masa iya setirnya nggak hugan ya nggak sih jadi pengen tanya juga nih langsung kita lihat di bagian interiornya nah teman-teman sekarang udah ada bagian interiornya nih jok-joknya apa nih mas? joknya pakai Mugen N1 Mugen N1 gila setir nah ini nih setir nih agak rare banget juga nih setir yang harganya lumayan lah yang ngeri juga nih harganya kan sekitar seratus dua lima lah sekarang namanya Mugen FG Mugen FG wah ini luar biasa nih pasti ini oke shift knob pakai Mugen rail pakai Mugen oh rail ini juga Mugen juga ini? Mugen juga waduh cakep-cakep nah ini mengenai STLO next apa lagi nih mas kira-kira pekerjaan proyek selanjutnya nih kalau boleh tahunnya? pekerjaan selanjutnya kita ada proyek Nova Full Mugen EF ya kalau di sini SH3 ya SH3 ya Grand Nova tahun 1990 oh Grand Nova nanti mungkin sekitar dua bulan lagi lah GC lah ya Grand Civic gitu ya? bukan bukan Grand Nova namanya oh Grand Nova dia hatchback oh iya EF ya gitu SH3 oh gitu next project selanjutnya gitu itu mau dikonsepin apa tadi? konsep Mugen full Mugen juga itu full Mugen juga luar biasa sekali ya kan masih pada penasaran ya kan nanti kan next pasti di infokan ke kita nih next kita ketemu oke lah kalau begitu Mbak Pur thank you banget sebelumnya sama-sama sukses selalu luar biasa sekali sukses sama Mbak Purnya jadi kalau teman-teman ada yang mau restorasi mobil jangan sungkan-sungkan langsung aja DM ke IGnya di bawah ini nih oke mungkin cukup sekian video dari kita terima kasih sudah menonton NMA TV jangan lupa like, komen, dan subscribe jangan lupa juga nyalakan loncengnya bye-bye sub indo by broth3rmax